Kamu pasti pernah ngalamin, pas kamu lagi pingin cari ide bisnis apa ya, kamu akan cari bisnis yang kayaknya lagi ngetrend dan bisnis yang kayaknya bakal bisa untung besar, ya nggak? Dulu yang jualan kopi susu mungkin cuma sedikit bisnisnya, tapi sekarang bisnis yang ada jualan kopi susunya itu ada banyak di mana-mana. Sampai-sampai nih Alfamar dan Indomaret aja ikutan jualan kopi susu saking ngetrendnya. Nah, kalau kalian pernah ngalamin hal itu, hal itu sangat wajar. Kenapa? Karena bisnis yang bagus sudah pasti akan mengetrek atau menarik banyak perhatian pebisnis lainnya. Jika suatu bisnis mampu menghasilkan banyak profit, tentu saja itu akan mengundang kompetitor. Well, itu wajar banget. Nah, sekarang kalau ceritanya dibalik nih, misalnya nih, kamu udah punya bisnis, misal aja bisnis kopi susu, dan bisnis kamu ini ruame banget, dan kamu menikmati banyak sekali profit. Lalu, kamu melihat nih, wah kok banyak banget nih yang jadi jualan kopi susu nih. Nah, gimana ya caranya supaya bisnis kamu tetap rame, dan tetap dipilih sama customer, meskipun customer sekarang punya banyak pilihan untuk menikmati kopi susu. Nah, jawabannya itu ada di gambar ini. Ini adalah gambar kastil, dan apa yang kalian lihat di sekeliling kastilnya? Yap, air. Air di sekeliling kastil ini namanya disebut parit, atau dalam bahasa Inggris adalah mod. Mengapa sebuah kastil harus dibangun dengan dikelilingi oleh parit? Jawabannya tentu saja supaya musuh nggak gampang masuk ke dalam kastil untuk merebut tahta dan hartanya. Semakin lebar dan dalam paritnya, maka semakin susah untuk diserang lawan. Nah, filosofi parit kastil inilah yang diadaptasi ke dalam dunia ekonomi yang menjadi namanya economic mode. Kalau kastil punya mode supaya tidak mudah diserang oleh musuh, maka suatu bisnis juga harus punya yang namanya economic mode, agar bisnisnya tidak mudah diikuti oleh kompetitor, bisa tetap unggul, bisa menjadi pilihan utama customer, tidak kekurangan market share-nya, dan yang penting profit-nya tidak tergerus. Secara umum, ada 5 strategi agar perusahaan itu memiliki parit ekonomi atau economic mode. Yuk kita pelajari satu persatu konsepnya. Strategi yang pertama adalah real product differentiation, alias membuat produk yang benar-benar punya benefit atau manfaat yang berbeda, atau bahkan jauh lebih unggul dibandingin kompetitor. Strategi ini adalah strategi yang benar-benar paling kelihatan kasat mata di mata customer, tapi strategi ini biasanya nggak umur panjang. Dan dalam beberapa hal, strategi ini butuh capital atau modal yang besar untuk selalu menciptakan suatu produk yang punya manfaat yang berbeda dari kompetitornya. Kita ambil contoh misalnya mobil listrik. Mobil listrik tentu sangat berbeda sekali dengan mobil bensin biasa. Hal ini sebenarnya merupakan economic mode buat perusahaan mobil listrik karena menawarkan manfaat produk dengan penghematan biaya bensin yang luar biasa. Mungkin di era 2000-an ini, Tesla yang menjadi sangat gencar memasarkan mobil listrik buatannya. Sehingga Tesla memiliki economic mode dibandingkan kompetitornya. Akan tetapi karena memang mobil listrik ini bagus secara bisnis dan produk, maka brand atau perusahaan manufaktor lain pun akan ikut gencar untuk mengembangkan mobil listrik ini. Mulai dari Hyundai, Porsche, Mercedes, BMW, dan lain sebagainya. Dan sepertinya semua brand soon or later akan punya mobil listriknya sendiri. Jadi seperti yang bisa dibilang, biasa strategi ini akan unggul di beberapa waktu pertama sebelum akhirnya perusahaan lain akan mencoba untuk memberikan produk atau jasa yang serupa. Oleh karena itu, perusahaan harus terus berinovasi agar bisnisnya selalu di depan daripada kompetitornya. Strategi yang kedua adalah dengan membuat perceived product differentiation. Kata perceived artinya dipersepsikan. Jadi mungkin produknya sama, tapi brandnya bisa menjadi pembeda. Untuk jelasin ini paling gampang pakai contoh Rolex. Kenapa jam Rolex bisa dijual jauh lebih mahal dibandingin jam-jam lainnya, padahal tetap aja, waktunya kan sama aja. Jawabannya tentu saja karena brand. Orang yang pakai Rolex akan dipersepsikan sebagai orang kaya karena menggunakan jam yang harganya mahal. Contoh lainnya misalnya Samsung. Sama-sama menggunakan sistem operasi Android dengan kebanyakan merek smartphone lainnya, tapi smartphone yang dilabeli Samsung dipersepsikan jauh lebih bagus dibandingin HP Android lainnya. Nah, baik Rolex maupun Samsung, hal ini semua bisa terjadi karena ada pembeda di strategi pemasaran atau branding mereka. Suatu brand dapat menekankan pada suatu hal yang buat jadi benar-benar berbeda daripada kompetitor. Mereka mencari identitas atau nyawa dari brand tersebut. Dan mereka bisa memanfaatkan hal ini dalam branding buat narik pelanggan ideal secara efektif. Anyway, ngomongin soal brand, saya mau kasih shoutout untuk brand kesukaan saya untuk investasi saham, yaitu Ajaib. Dengan Ajaib, kamu bisa trade better dan trade smarter. Ada fitur Ajaib Alert supaya kamu bisa trading saham lebih cepat. Kemudian kamu bisa investasi saham dengan lebih pintar dengan kompetitif ranking. Dan kamu bisa ambil keputusan lebih yakin dengan news highlight yang sudah disediakan oleh Ajaib. Daftar Ajaib sekuritas 100% online tanpa minimum investasi. Dan yang pasti sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalau kalian mau daftar, kalian bisa gunakan kode Ajaib yang saya bagikan. Kamu juga bisa dapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah saham ketika kamu mengajak temanmu berinvestasi di Ajaib. 1 juta investor lebih sudah berinvestasi di Ajaib. Masa kamu nggak? Nah lanjut strategi yang ketiga adalah strategi driving cost down. Strategi ini menawarkan produk atau jasa yang mirip, tapi dengan harga yang lebih murah. Nah cara strategi mode yang ini mungkin paling nggak asing juga. Karena perusahaan menggunakan harga yang rendah untuk bisa menarik pelanggan sebanyak mungkin. Nah karena harganya dipatok di harga yang rendah, biasa value added-nya pun juga dikurangin. Sebagai contoh nih, maskapai penerbangan pada zaman dulu cuma bisa dijangkau sama orang-orang yang berduit aja. Akan tetapi AirAsia hadir menjadi salah satu perusahaan penerbangan yang punya model bisnis untuk membuat penerbangan dengan harga yang jauh lebih murah, jauh lebih terjangkau. Hal ini bisa terjadi bukan cuma karena AirAsia nurunin harga jualnya gitu aja. Tapi AirAsia juga nurunin biaya operasional lainnya dengan membuang-buang value yang nggak gitu penting atau unnecessary supaya bisa lebih hemat penerbangannya. Misalnya nih, kursinya dipersempit biar muat lebih banyak penumpang. Dan juga makanan juga tidak disediakan selama penerbangan. Terus interiornya juga dibuat dengan bahan material yang lebih sederhana. Nah karena hal-hal tersebut, jadinya AirAsia bisa nurunin harga tiketnya. Tapi penurunan harga tiket juga didukung dengan kemampuan AirAsia tetap bisa mendeliver value utama yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu ya transportasi udara. Strategi yang keempat adalah locking customers dengan high switching cost. Arti dari switching cost sendiri adalah biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan buat beralih dari satu produk ke produk yang lainnya. Biaya di sini bukan melulu tentang uang atau materi saja. Malahan nih, jarang switching cost yang sifatnya itu uang, tapi lebih kerasa tidak nyaman atas adanya perubahan. Apple adalah salah satu contoh perusahaan yang berhasil menggunakan strategi ini dengan sangat baik di seluruh ekosistemnya. Kalau misalnya kamu sudah punya iPhone, pasti pernah tergoda juga kan untuk pakai juga misalnya AirPods, Apple Watch, MacBook, dan lain-lain yang ada di seluruh ekosistemnya Apple. Dan ketika pas mau ganti handphone, kemungkinan besar kita akan tetap stick nih pada Apple. Karena kalau pindah ke Android atau Windows, akan menjadi rasa asing dan barang-barang yang lain jadi kurang berguna atau nggak nyaman aja. Karena ya rasanya beda sendiri. Contoh lainnya biasanya dari perbankan. Saat ini rekening utama saya itu ada di rekening bank BCA. Untuk berpindah ke bank yang lain itu rasanya udahlah mager banget. Banyak pengguna BCA yang saya tahu sehingga transfer lebih mudah dan gampang. ATM juga gampang ditemui di mana-mana. Hal ini sebenarnya saya sedang merasakan economic mode yang dibangun oleh bank BCA sehingga saya tetap setia dengan BCA dan tidak berpindah ke bank lain. Kemudahan dan kenyamanan saya bertransaksi dengan BCA membuat switching cost untuk berpindah ke bank lain menjadi sangat tinggi. Di sisi lain, strategi bank digital atau bank-bank kecil yang baru muncul nih adalah dengan mempermudah akses pendaftaran terlebih dahulu. Biar orang setidaknya mau coba dulu aja. Dikasih promo yang banyak seperti gratis biaya admin, biaya transfer, dan lain sebagainya. Jadi, kalau strategi bank digital sepertinya lebih ke arah yang driving cost down. Nah, tapi kalau sampai sekarang kamu belum punya tabungan di bank digital, ya nggak apa-apa. Itu artinya kamu sedang merasakan economic mode yang kuat dari bank yang sedang kamu gunakan. Strategi yang kelima adalah locking out kompetitor dengan high barrier to entry. Yang dimaksud dengan lock out itu adalah hal-hal apapun yang mencegah kompetitor itu bisa masuk ke industri yang sama. Ini juga sering disebut sebagai barrier to entry. Nah, barrier to entry ini bisa ngasih lihat seberapa tingginya biaya awal atau hambatan lain untuk mencegah pesaing baru memasuki area bisnis kita dengan mudah. Biasanya nih, perusahaan-perusahaan teknologi itu berlomba-lomba untuk mengklaim patent supaya tidak ada perusahaan lain yang menggunakan metode yang sama. Atau biasanya juga banyak dari sektor farmasi. Biasanya perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk menemukan obat dan mempatankannya sehingga mereka bisa memasarkan produknya tanpa ada kompetitor yang serupa. Dengan begitu, profitnya bisa semakin tebal. Nah, barrier untuk masuk ini bisa disebabkan secara alami karena kemampuan perusahaan untuk mengunci lawan atau bisa juga karena adanya perusahaan yang diuntungkan karena adanya intervensi kebijakan dari pemerintah. Misalnya nih, untuk dapat hak tambang itu nggak mudah. Di satu tempat, biasa hak tambang diberikan hanya ke satu perusahaan. Atau contoh industri-industri seperti yang lainnya, seperti industri gas atau industri minyak. Itu juga susah perizinannya. Nah, jadi kalau disimpulkan, economic mode itu adalah keunggulan tersendiri yang dipunyai perusahaan-perusahaan supaya mereka bisa melindungi pangsa pasar dan profitabilitasnya. Pada dasarnya, semakin lebar dan dalam mode mereka, maka bisnisnya menjadi lebih sustainable dan dapat menikmati profitnya untuk jangka panjang. Setiap perusahaan itu nggak cuma bisanya punya satu mode aja. Misal tadi contoh Apple, tadi kita masukkan ke dalam contoh high switching cost. Tapi Apple juga punya mode di perceived product differentiation. Apple terlihat sebagai brand yang lebih berkelas dibandingkan dengan merek smartphone atau PC yang lainnya. Dari real product differentiation, Apple juga punya produk-produk yang menawarkan benefit yang jauh lebih banyak, jauh lebih bagus dibandingkan kompetitor. Paling terlihat itu ketika zaman dulu mereka mengeluarkan iPod. Padahal ketika waktu itu masih musimnya Walkman yang pakai kaset. Itu benefit yang sangat terasa berbeda banget. Atau keunggulan kamera Apple yang punya sensor warna yang jauh lebih bagus dibandingkan smartphone lainnya. Dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulannya Apple. Nah selanjutnya, kita sebagai investor atau entrepreneur bisa apa nih? Buat kita para entrepreneur tentu kita harus menemukan strategi agar bisnis kita ini bisa terus bertumbuh dan sustain secara jangka panjang. Dan jika kalian seorang investor, maka penting banget bagi kita untuk menggali economic mode dari setiap perusahaan yang kita invest. Biar kita bisa dapat gambaran nih. Apakah perusahaan-perusahaan yang kita invest ini punya kemampuan untuk bertahan dan terus growing di masa mendatang. Jika kinerja perusahaan bisa terus meningkat, sudah pasti harga sahamnya akan mengikuti juga. Nah kira-kira perusahaan apa lagi ya yang punya economic mode yang besar? Kalau kamu punya ide, sharing di kolom komen ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe.